Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi rekan-rekan. Saya Hanif Budiman akan menyampaikan materi tentang Arsitektural Presentation Board, terutama terkait dengan tema presentation and rendering teknik. Pertama tentang Arsitektural Presentation Board atau APREP. Seperti kita tahu bahwa APREP adalah satu alat atau suatu tool bagi kita, arsitek, untuk mengkomunikasikan gagasan perancangan. Jadi berbagai proses merancang, apakah itu terdiri dari grafik-grafik, diagram, skema, tulisan, atau gambar-gambar, secara keseluruhan akan memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana mudah difahami rancangan kita tersebut. Prinsip dasar dari APREP ini, teman-teman, pertama adalah bagaimana kita memahami betul kualitas dan isi dari APREP sehingga tidak hanya sekedar memplotkan banyak gambar atau tulisan atau elemen-elemen sehingga cenderung membingungkan. Cara termudah adalah ketika kita punya APREP, coba lihat secara sekilas pertama kali apa yang akan kita fahami dari APREP tersebut. Kalau kita bisa memahami dengan mudah ide dasar dari rancangan kita, maka itu menunjukkan APREP kita sudah menjadi media komunikasi yang baik. Prinsip dasar dalam merancang atau menyusun APREP ini adalah unity, kesatuan antara berbagai unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada proses-proses konsep mengidentifikasi masalah, kemudian konsep membuat rancangan skematik yang terdiri dari denah tampak potongan dan gambar-gambar proyeksi dan sebagainya itu akan kita susun menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah continuity adalah flowing dari cerita mulai dari awal sampai akhir itu mengalir dengan mudah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sebagai grafik desain APREP maka memerlukan prinsip-prinsip komposisi karena kita akan memberikan suatu impresi, kesan estetik. Jadi didesain dengan prinsip-prinsip komposisi. Yang pertama adalah unity, teman-teman. Bahwa unity ini adalah tujuan pokok dari APREP itu sendiri. Jadi adanya sketsa-sketsa, adanya teks, tulisan, keterangan, simbol, bidang-bidang warna, gambar-gambar skematik atau gambar-gambar detail dan gambar-gambar teknis. Semua akan disusun dalam keseimbangan yang utuh. Dan yang kedua unity secara umum, client atau orang yang akan melihat APREP ini biasanya akan memahami alur cerita dari perancangan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, sebaiknya kita menyusun dengan cermat bagaimana flowing dari cerita ini, story ini, menjadi suatu aliran-aliran yang mudah difahami. Nah, yang paling penting adalah karena elemen-elemen ini akan disusun menjadi suatu bentuk tampilan visual yang unity, yang continuity, dan juga menawarkan impresi yang kuat, maka ada prinsip-prinsip alignment, ada susunan-susunan dengan pola yang jelas, kemudian pasti akan ada pengulangan-pengulangan, ada beberapa gambar tampak, beberapa gambar potongan, bagaimana itu disusun dengan repetisi yang cukup baik. Kemudian ada hirarki, judul dengan font yang besar, kemudian ada judul-judul gambar dan keterangan-keterangan kecil, dan identitas, itu kita susun dalam hirarki yang jelas. Dan akhirnya semuanya akan disusun dalam suatu keseimbangan. Ada gambar, ada tulisan, ada garis, ada bidang, ada warna, ada foreground, ada background, ada manusia, ada bangunan, ada unsur natural, itu disusun dalam suatu keseimbangan-kesimbangan yang perlu diolah sejak awal. Sebagai satu media yang berupa panel atau board atau bahkan suatu kertas, biasanya Aprep akan disusun, diolah dalam suatu ukuran tertentu. A0 yang paling besar atau A1, A2, A3, dan seterusnya hingga yang paling kecil mungkin A5. Yang paling sering digunakan tentu saja A1, yang ini sudah menjadi semacam tradisi, kesepakatan dari profesi arsektur di seluruh dunia, dan ini sudah berkembang jauh sejak masa revolusi industri ketika desain akan diproduksi menjadi bagian-bagian produksi manufaktur. Nah penting untuk kita fahami bahwa ukuran kertas A1 itu sangat berbeda dengan ukuran 13 inch monitor dari laptop. Kita menyusun A1 ketika nanti dicatak, memerlukan pertimbangan bagaimana komposisi, resolusi dari gambar, kemudian bagaimana susunan impresi dan informasi sesuai dengan prinsip yang kita sebutkan di depan sebelumnya. Nah portret atau landscape dari orientasi Aprep ini juga penting akan menentukan bagaimana cerita dari gagasan itu akan difahami. Kita memerlukan semacam pemahaman dasar bahwa konten dari Aprep ini akan menawarkan satu judul, menawarkan satu narasi konsep, akan menawarkan satu gambar set plan, atau denah akan secara proyeksi sekaligus bisa dibandingkan bagaimana denah dan tampak serta potongan itu akan bersanding. Kemudian ada beberapa shoot atau gambar-gambar detail, gambar-gambar spot khusus apakah interior atau eksterior yang akan melengkapi Aprep ini. Nah semua ini kita fahami betul dalam suatu storyboard yang utuh, kemudian kita buat beberapa alternatif teman-teman, beberapa alternatif. Apakah judulnya di atas, judulnya di tengah, judulnya di samping, di bawah. Ada foto yang cukup kuat akan kita susun di sudut kiri. Ada tiga buah foto yang kecil atau image yang kecil akan kita susun seperti apa. Dan penting sekali ini kita uji-coba, uji-coba, uji-coba mana komposisi yang paling nyaman untuk kita sesuai dengan kekuatan desain kita. Dan proses membuat Aprep ini tidak akan mungkin bisa dikerjakan secara singkat di waktu-waktu terakhir. Akan lebih baik kalau kita langsung, misalnya kita dalam proses membuat tampak dan dena atau proyektif, kita menghasilkan suatu desain yang cukup kuat, impresif, maka itu bisa menjadi satu kekuatan dari desain kita, maka segera saja itu kita akan tempatkan dalam posisi yang strategis misalnya. Ini akan tentu saja membutuhkan tahap-tahap eksplorasi yang iteratif, yang berulang, dan memerlukan pematangan-pematangan. Ada beberapa cara untuk menyusun dalam suatu komposisi yang efektif bisa dengan grid. Teman-teman, grid ini salah satu pola penyusunan yang paling umum karena dia akan menciptakan suatu modul-modul dan susunan yang jelas sekaligus bisa kita kembangkan dalam suatu olahan-olahan yang kreatif. Dan tidak terbatas sebenarnya dari grid ini kita bisa mengeksplor, menggali banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Jadi grid ini sebenarnya adalah seni mengolah satu komposisi. Bukan sekedar bagaimana kita membatasi sehingga ini cukup jelas modulnya. Bukan itu saja, tapi justru kita bisa mengembangkan dengan lebih kreatif lagi. Kita mencoba beberapa alternatif dengan media grid ini. Misalnya gambar peraktif itu ada di atas, di tengah, gambar tampak potongan itu ada di samping, di kanan, di kiri. Tulisannya ini cukup dengan font yang standar atau kita buat dengan font yang agak klasik, agak memainkan gagasan-gagasan tematik dan sebagainya. Maka dengan grid ini kita bisa memiliki peluang untuk banyak alternatif. Nah, yang sering terlupa, teman-teman, adalah membuat draft dari poster atau uprep. Karena banyaknya unsur-unsur atau elemen yang akan disusun, maka kita akan bingung ketika waktunya tinggal sehari atau semalam dan kita pasti akan menghasilkan suatu uprep yang stereotip. Itu-itu saja. Itu-itu saja. Tanpa kita peduli sebenarnya kekuatan desain kita ada di mana dan gambar apa yang bisa mewakili kekuatan desain itu ditempatkan di mana dengan suatu pola-pola penyusunan yang seperti apa. Nah, untuk membantu ini ada dua hal yang penting agar uprep kita muncul sebagai uprep yang ekspresif, kuat, teman-teman. Yang pertama, kita mempelajari dari referensi banyak style langgam dari struktur penyusunan uprep ini, teman-teman. Ini tentu saja berkaitan dengan tren, dengan perkembangan dunia desain di dunia dan sebagainya. Yang pertama adalah langgam-langgam yang minimalis, tipografik, grafik, kemudian fotocentrik dan vintage. Jadi ini seperti tren dari suatu grafik desain secara keseluruhan di desain produk, di interior, bahkan di arsitektur. Minimalis tentu saja akan mencoba menawarkan satu komposisi uprep yang simple, hanya satu gambar pokok, yang lain dibuat dengan sangat sederhana. Dua gambar, satu perfectif, rendering 3D, dan satu denah dengan gambar-gambar yang lebih soft misalnya. Minimal sekali. Tentu saja ada positif-negatif dari masing-masing langgam ini. Yang paling sering digunakan oleh kita sekarang adalah langgam atau style tipografi. Di mana gabungan dari berbagai unsur itu akan menghasilkan ada gambar yang kuat, ada drawing system yang akan mendukung mulai dari denah tampak potongan perfectif, ada gambar-gambar detail, ada keterangan-keterangan yang lain, yang semua akan menjadi komprehensif, unity dan continuity satu dengan yang lain. Langgam yang lain adalah grafik. Jadi dia memainkan berbagai geometrik bentuk-bentuk susuran-susuran untuk seluruh elemennya. Bahkan apakah itu gambar, diagram, tulisan dan sebagainya dibuat dengan pendekatan-pendekatan pola-pola grafis. Langgam yang berikutnya adalah fotocentris. Jadi yang ditonjolkan itu hanya rendering dari 3D suasana tampak misalnya. Suasana atau perfectif dari bagian depan misalnya. Sementara yang lain hanya dibuat dengan soft, hanya sebagai supporting image. Langgam yang berikutnya adalah vintage. Ada kesan romantik. Semua dibuat dengan monokromatik satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang cukup menonjol. Nah yang penting dari Aprep ini terakhir adalah killer image, teman-teman. Ini yang sering diungkapkan, dikritisi oleh para juri atau oleh para pengamat ketika mereka akan menilai berpuluh-puluh Aprep misalnya. Ada sekian puluh Aprep, maka kesan pertama yang begitu menggoda, yang begitu kuat dengan image yang benar-benar strong mewakili the main idea of the design itu bisa didapatkan secara singkat dan kuat. Tentu saja untuk menghasilkan killer image ini kita memahami dari awal bagaimana kekuatan desain itu dan elemen drawing system apa yang bisa mewakili. Apakah denahnya, apakah tampaknya, apakah potongannya, apakah potongan perfektifnya. Dan itu kemudian ditonjolkan, menghasilkan suatu image solusi esensial dari problem, statement of the design. Kemudian itu ditempatkan dan dirender dengan teknik yang sangat maksimal. Sebagai contoh misalnya, kapan kita menawarkan killer image yang berupa perfektif atau aksonometri dari sudut yang cukup dramatik. Ketika kekuatan desain kita pada komposisi bentuk misalnya. Tapi kalau kekuatan desain kita pada suasana, ambience atau atmosfer antara obyek dengan lingkungan sekitarnya, maka itu pula yang harus kita render dengan cukup maksimal dan ditempatkan dalam posisi yang cukup strategis sehingga memberikan kesan yang kuat. Ini kita lihat contoh bagaimana poster yang plain. Killer image-nya tidak begitu menonjol. Dan terus saja ini menjadi poster-poster yang stereotype. Poster yang akan dilihat secara sekilas dan tidak memberikan impresi yang kuat. Bagian yang kedua, teman-teman, dari materi asinkron ini adalah rendering teknik. Rendering teknik adalah suatu proses bagaimana kita meningkatkan secara lebih detail satu obyek melalui teknik-teknik, apakah itu manual atau digital, sehingga kesan keruangan, kemudian ada komposisi bentuk, kemudian material, dan sebagainya itu bisa kelihatan. Killer image ini menjadi penting seperti tadi di rendering teknik ini menjadi penting karena dia akan bisa membuat killer image itu menjadi lebih terasa. Sebagai contoh, misalnya ini proses rendering dari elemen 3D yang sudah diselesaikan proses sebelumnya ada modeling dasar gambar dengan SketchUp atau AutoCAD atau RCCAD. Kemudian kita akan meningkatkan kualitas impresionalnya, impresinya dengan teknik-teknik rendering. Secara manual, rendering teknik adalah memberikan suatu detail-detail dengan warna, dengan notasi, dengan kedalaman tekstur, gradasi kontrasiti, terang gelap dari bidang tersebut, melalui media-media manual, apakah itu pencil, drawing ink, pencil color, watercolor, marker, atau bahkan akrilik. Sehingga suasana itu menjadi lebih kelihatan kuat dan sesuai dengan kekuatan desain dari rancangan tersebut. Ini contoh manual rendering teknik yang akan menghasilkan suatu ekspresi yang cukup kuat karena kekuatan desainnya ada di situ. Dengan drawing ink digabung dengan marker atau dengan negative image. Jadi backgroundnya gelap, kemudian komposisi yang kuat dari bangunan tersebut diperkuat oleh adanya siluet manusia misalnya, karena kekuatan desain ini misalnya pada suasana malam hari. Kemudian media lain yang bisa cukup ekspresif menampilkan manual rendering teknik adalah cat air. Karena cat air adalah salah satu media yang cukup kuat karakternya dengan kesan transparansi dan material yang kelihatan lebih alami. Teknik yang kedua dalam rendering teknik adalah digital yang sekarang pasti tahap demi tahap semakin mengharuskan kita mempelajari ini karena bagian dari perkembangan teknologi untuk mempermudah kita dalam menghasilkan suatu rancangan desain. Prosesnya sama, jadi sebelum kita membuat suatu rendering digital, kita menyelesaikan dulu gambar-gambar modeling basic, form atau shape dengan adanya elemen-elemen dasar. Kemudian setelah itu dengan berbagai aplikasi, apakah Photoshop atau Lumion dan sebagainya, kita menghasilkan suatu gambar-gambar yang lebih realistis, material, kesan, bayangan, warna, dan sebagainya. Ini contoh bagaimana dengan aplikasi FIS dan Corona bisa kita bandingkan rendering teknik yang masing-masing memiliki karakter dan keunggulannya masing-masing. Teman-teman bisa mempelajari sendiri. Aplikasi FIS atau V-Ray misalnya mereka kuat pada mengolah bidang-bidang yang cukup detil secara keseluruhan, ambien, sekeluruhan bisa kelihatan, sementara Corona kita dengan mudah memainkan fitur-fitur warna yang lebih kaya. Jadi ini memang berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, fitur-fiturnya berbeda, kemampuan-kemampuan mereka dalam masing-masing fitur memiliki satu keunggulan satu sama lain. Nah, tergantung bagaimana desain kita akan kita angkat, kita ekspresikan dengan aplikasi tertentu. Nah, salah satu tren yang cukup menarik dari rendering teknik yang menggunakan Photoshop adalah kembali ke nuansa-nuansa media tradisional. Jadi walaupun kita memakai digital, kesan manual freehand drawing, orthodox, apakah itu guratan pinsil atau transparansnya watercolor, menjadi salah satu ekspresi yang cukup kuat untuk ditampilkan di sini. Nah, yang terakhir adalah rendering teknik hybrid. Menggunakan manual terlebih dahulu, telah kita mendapatkan skematik awal, gambar, pokok, bentuk, dan komposisi dari garis-garis. Kemudian kita airi dengan digital menggunakan Photoshop misalnya untuk memperkuat dan membuat kesan dramatik dengan efek-efek kontrasiti, saturation dari warna, karena kemudian ada permainan-permainan layer yang sangat kaya dari masing-masing obyek yang tentu saja membuat gambar ini menjadi lebih dramatik lagi. Nah, ini contoh lain dari hybrid rendering teknik, dari manual seperti umumnya, karena kita untuk mendapatkan komposisi awal dengan elemen yang cukup kaya, orang, pohon, bangunan, elemen-elemen kecil, lebih fleksibel dan lincah kalau kita menggunakan freehand drawing teknik dengan pincil atau drawing ink, kemudian kita padukan, mengisi basic coloringnya dengan Photoshop, kemudian lebih dramatik efek-efek background, background misalnya, kemudian ada efek-efek transparansi dengan Photoshop. Nah, terakhir adalah tip sederhana agar uprep kita dan rendering tekniknya muncul. Pertama, buat draft uprep secepat mungkin, seawal mungkin, karena kita akan mendapatkan ide yang berganti dari waktu ke waktu. Draft ini akan membantu kita membuat satu gagasan-gagasan yang bisa kita ikuti. Yang kedua adalah selalu secara cepat coba kita lihat, seakan-akan kita melihat pertama kali. Apa kesannya? Apakah konsep dasar kita bisa fahami atau tidak? Kita bisa meminta teman kita untuk melihat secara cepat apakah gagasan kita sudah difahami atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan negative space. Jadi backgroundnya itu lebih gelap. Dan ini membuat uprep kita terkesan menjadi utuh, terisi dengan berbagai elemen-elemen grafis. Dan yang terakhir adalah gunakan tools atau aplikasi sesuai dengan kemampuan dan passion Anda. Kalau Anda suka yang manual misalnya, watercolor, gunakan watercolor. Kalau Anda suka pensil warna, gunakan pensil warna. Semua akan memiliki karakter sendiri-sendiri yang pasti secara ekspresif akan sangat powerful untuk menampilkan killer image atau uprep yang kuat. Atau digital, Anda lebih suka Photoshop, gunakan Photoshop. Atau Anda lebih suka menggunakan Lumion, karena kesan realistik dan dramatiknya. Atau menggunakan yang cukup populer sebelumnya, yaitu V-Ray. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita pelajari, bisa kita gunakan sesuai dengan kekuatan desain kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.